Sepinya permintaan manggung karena kafe banyak yang tutup akibat virus COVID-19 berdampak pada para musisi lokal Sidoarjo, tak terkecuali bagi ban musisi palsu yang biasa manggung di sejumlah kafe di Sidoarjo. Untuk menyeluruhkan hobinya dalam bernyanyi sembari mengais rupiah untuk kebutuhan ekonomi, mereka memilih untuk turun ke jalan. Di jalan Raya Ahmad Yani, kota Sidoarjo ini, Fugo sang vokalis beserta kedua temannya mengamen dengan bermodal sebuah gitar dan alat pengeras suara. Hal ini mereka lakukan sudah sejak satu bulan terakhir lantaran banyak kafe yang tutup akibat penyebaran virus COVID-19. Pada hari biasa, setiap minggunya mereka bisa manggung 3 hingga 7 kali, namun saat ini mereka tidak menerima job sama sekali. Dari hasil ngamen di jalanan, mereka mengaku lumayan bisa mendapatkan uang 200 hingga 300 ribu rupiah yang mereka gunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Jumlah ini terbilang lebih kecil jika dibandingkan ketika mereka ngejob di kafe. Namun Fugo mengaku bukan hanya rupiah yang mereka kejar, melainkan ngamen ini mereka lakukan juga untuk menyalurkan hobi mereka. Mas, ini kenapa kau memilih ngamen di jalanan, nyanyi di jalanan? Soalnya sementara ini kafe lagi tutup, mas. Soalnya kan lagi PSBB. Jadi terpaksa turun di jalan sementara. Kalau ngamen gini di jalan sama di kafe, pendapatan kegian mana, mas? Gini, mas. Soalnya ngamen itu butuh suasananya. Jadi kalau masalah pendapatan, sebenarnya nggak terlalu itu sih. Tapi karena hobi ya? Iya. Artinya hobi nyanyi gitu ya? Dalam sehari mereka ngamen di jalanan mulai dari jam 1 siang hingga jam 8 malam. Namun terkadang mereka ngamen mulai pagi jika suasana hati mereka untuk menyanyi sedang baik. Dari Sidoarjo, Al-Ansori, Melaporkan. Al-Ansori, Melaporkan.